Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau proyek pemasangan bantuan pipa air bersih di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta pada Senin Siang. Dan sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto menjenguk seniornya Jenderal TNI Purnawirawan Subagyo Hadi Siswoyo di kediamannya di daerah Gondokusuman, Yogyakarta. Didampingi Rektor Universitas Pertahanan, Legen TNI Joni Mahrosa, Prabowo meninjau pemasangan bantuan pipa air bersih di Kalurahan Banyu Soko, Plain Gunung Kidul. Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan untuk membantu masyarakat yang mengalami krisis air bersih. Program bantuan pipa air bersih ini dapat membantu masyarakat Gunung Kidul untuk panen sebanyak tiga kali dalam setahun. Saat ini pemirsa sedang dikerjakan 16 titik sumber air bersih di gua yang berada di Kelurahan Banyu Soko yang dapat mengairi 7.400 hektare lahan pertanian. Menham berharap proyek pengairan ini akan membawa dampak yang baik bagi masyarakat, khususnya petani lokal, sehingga bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Terima kasih.